Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat, Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami dalam acara Halo Maksindo! Oke, baik pemirsa, masih seperti biasa nih dengan saya Rizal dan Rekas ya? Jamal! Oke, dengan Pak Jamal. Nah, kita akan bosan-bosannya memberikan ide-ide atau peluang usaha yang ada di Maksindo pastinya nih. Oke, nah mungkin pemirsa di luar sudah penasaran ya kan dengan mesin yang ada di hadapan saya ini? Betul. Karena selain bentuknya yang unik dan juga bentuknya besar. Besar. Nah, bentuknya besar dan warna-warna pasti elegan sekali. Betul. Nah, ini mesin apa sih? Fungsinya untuk apa? Dan cara prosesnya itu seperti apa saja nih? Pastinya berhubungan dengan tema kita pada pagi hari ini. Nah, kayak Pak, tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah pengemasan produk cairan. Nah, berarti ini berhubungan dengan mesin pengemasan. Betul. Nah, berarti maksudnya di apa, Pak? Ya, di peeling. Di cairan. Enggak, maksudnya di kategori apa tuh, Pak? Oh, dikategori maksipek, Pak. Oke, maksipek. Berarti ini masuknya dalam kategori maksipek. Karena ini mesin pengemasan nih, pemirsa. Oke. Nah, untuk lebih detail lagi, Pak. Karena mungkin pemirsa di rumah ingin tahu nih cara kerjanya itu seperti apa. Dan prosesnya seperti apa saja. Dan keunggulannya apa saja yang ada dalam mesin ini, Pak? Betul, Pak. Oke, ini mesin pengemas cairan ya, Pak? Iya, peeling cairan. Atau peeling. Nah, ini mesin peeling cairan. Nah, setiap di maksindo itu, setiap mesin memiliki tipe nih, pemirsa. Pasti, Pak. Jadi, untuk mesin ini dengan tipe apa ya, Pak? Dia dengan tipe MSPFL3000. Dengan tipe MSPFL3000 nih, Pak. Jadi, dia tipe-nya mesin pengemas cairan atau peeling cairan atau pasta. Betul. Dia dengan tipe MSPFL3000. Nah, untuk ini mesin menggunakan luar nggak, Pak? Pasti, Pak. Pasti. Pasti menggunakan listrik. Pasti menggunakan listrik. Tapi, dengan listriknya gimana nih? Besar atau kecil? Kecil ya, Pak. Sepiraknya berapa, Pak? Yang 40 Watt. 40 Watt. Watt, benar-benar kecil sekali. Misalnya dengan kapasitas atau bentuk yang seperti ini. Betul. Besar sekali. Betul, Pak. Dan juga untuk kapasitas yang lebih besar ya, Pak. Tapi, dengan Watt-nya cukup kecil sekali nih. Misalnya, Watt-nya cuma 40 Watt. Nah, jadi cocok banget nih untuk usaha-usaha cairan ya, Pak. Nah, yang berbentuk cairan. Ya, mungkin kayak sejenis sirup atau kewarna makanan ya, Pak. Pasta. Seperti itu boleh pakai menggunakan. Misalnya ini. Nah, iya betul. Madu juga bisa. Penggemasan madu atau emos. Yang penting dia untuk dibotol ya, Pak. Betul, Pak. Dibotol. Mungkin kalau plastik bisa. Tapi, dia untuk seperti plastiknya, dia harus beli lagi ya, Pak. Untuk mesin silingnya. Nah, untuk mesin silingnya dia beli lagi. Beda. Jadi, dia tidak langsung untuk ke mesin siling ya, mesin ini. Oke, untuk waknya. Dia 40 Watt. Nah. Untuk kapasitasnya di berapa tadi, Pak? Dia kapasitasnya 3.000. 3.000 liter. 3.000 liter. 3.000 liter. 3.000 mili, maksudnya. 3.000 mili. Nah, jadi dia dari 300 sampai 3.000 mili untuk pengemasannya nih, Pak. Betul, Pak. Jadi, misalkan pengemasan di rumah ingin mengemas dalam botol itu botol isi 300 mili. Nah, ini bisa. Bisa. Tapi, di bawah 300 ini tidak. Luber. Luber nanti. Jadi, minimal. Minimalnya 300 mili. Nah, untuk maksimalnya dia 3 liter atau 3.000 mili. Betul. Jadi, dia menggunakan tempat atau wadah yang ukuran 3.000 mili atau 3 liter bisa pakai mesin ini. Oke. Oke. Nah, untuk bahannya sendiri nih, Pak. Dari mesin ini apa nih, Pak? Nah, dia bahannya stainless full, Pak. Karena buat makanan. Berarti untuk makanan atau pasta ya. Bahan sirup mungkin ya. Berarti dia menggunakan bahannya stainless full. Jadi, dia aman sekali. Untuk makanan juga aman. Jadi, dia bisa dua posisi. Bisa buat makanan juga bisa. Betul. Nah, mungkin bisa buat minuman atau hand body yang selain dari makanan. Dia juga bisa. Jadi, tergantung. Bisa di rumah ingin mencobanya dengan produk apa. Betul. Yang penting, dia sejenis cairan. Jangan benda padat atau kebun ya, Pak. Granul gak bisa. Granul gak bisa. Karena dia untuk cairan nih. Oke, Pak. Nah, untuk bahannya dia stainless full. Nah, untuk cara proses kerja ya, Pak. Dia selain menggunakan listrik, terus menggunakan apa lagi nih? Nah, dia harus ada kompresor, Pak. Berarti harus ada kompresor nih, Pak. Karena dia sistemnya hidrolik. Wah, dia sistemnya hidrolik. Dia sistemnya hidrolik nih, Pak. Jadi, dia menggunakan angin atau tendangan seperti itu ya, Pak. Tekanan. Tekanan. Dia menggunakan tekanan, pakai tekanan angin. Jadi, dia otomatis ya, Pak. Jadi, tinggal kita setting untuk ukurannya mau berapa mili. Baru tinggal kita scroll langsung kondisi ya, Pak. Oke. Wah, di sini kan banyak-banyak tombol nih, Pak. Oke, Pak. Saya mau tahu ini satu persatu nih, Pak. Dari mungkin dari mulai ini nih, Pak. Nah, kalau ini settingan apa aja nih? Ada dua nih. Kalau ini untuk settingan angin, Pak. Ini settingan angin? Nah, angin buat ke piston. Ke piston. Oh, ini pistonnya nih. Nah, kalau ini untuk maju, dorongan maju. Ini untuk kembalikan angin, Bunda. Berarti ini settingan angin. Betul. Seberapa kencangnya yang mau kita inginkan. Berarti, seberapa kencangnya tekanan angin yang ada di dalam sini, Pak. Betul. Untuk mendorong piston ini agar keluar. Dan langsung ke... Langsung ke corong nih. Atau ke selang sini. Langsung mendorong bahan. Mendorong bahan. Nah, jadi pemisah dia bahannya itu langsung didorong di sini. Iya. Berarti di sini dia dari sisinya dari angin masuk. Nah, di sini ada angin, Pak. Pemisah ini untuk... Nah, ini untuk... Ini apa nih, Pak? Ini untuk katup angin. Oh, untuk katup angin. Berarti angin masuk luarnya di sini? Iya. Oh, berarti ini untuk kompesor nih. Ini in-nya. Itu in. Ini out-nya ke sini, Pak. Out-nya ke sini. Nah, ini out-nya ke sana. Ini untuk kembalikan lagi dari out kembali ke seperti semula. Oke. Nah, mungkin di sini ada tombol lagi nih, Pak. Ini tombol apa nih? Tombol. Ini tombol untuk tekanan, Pak. Oh, ini untuk tekanan. Tekanan. Tentunya kayak di gas pasti ada. Oh, iya. Oh, iya. High atau wang. Oh, iya. Di regulator gas itu ada biasanya. Iya. Berarti ini sistem kerjaan seperti itu, Pak. Betul. Jadi tinggal kita putar mau seberapa. Nanti kan di sini ada nih. Tinggal kita tambahin nih. Ada plus sama tutup. Iya, betul. Kita tutup. Kalau mau kita tambahin, keringnya kita tarik dulu. Sama kayak regulator nih, ya. Berarti dia harus dicabut dulu buat lagi putar, Pak. Kalau udah kita sesuaiin, kita tutup. Oh, gitu. Berarti udah sesuaiin di sini, kita tutup. Untuk mengatur angin di sini nih. Oke, untuk mengatur angin yang ada. Oh, di sini ada ini dulu, Pak. Indikatornya di sini. Ada indikator angin. Nah, jadi di sini sudah ada indikator angin. Lengkap banget ya, Pak. Betul, Pak. Dengan luar 40 Watt ini, aduh, bener-bener recommended banget nih. Nah, ini berarti udah ada indikator. Nah, ini untuk tombol apa nih, Pak? Ini power. Power. Pusatnya. Oh, ini pusatnya, Pak. Misalnya, ini pusat. Terus, nah, yang ini apa nih, Pak? Nah, ini dia bisa, keunggulannya dia bisa manual sama otomatis. Hmm, jadi bisa manual dan otomatis. Kalau manual, kita menggunakan pedal. Oh, manual menggunakan pedal. Betul. Kalau otomatis, dia keluar sendiri, Pak. Oh, sekuas sendiri. Bukan bisa pakai pedal. Tapi untuk keluar bahannya itu, kira-kira berapa menit sekali, Pak, dia? Ya, kurang lebih 3 menit. 3 menit tergantung kita setting-nya. Betul. Nah, baik kita tergantung setting-nya setting dulu, berapa kali keluar menit-nya. Jadi, tidak harus menginjak pedal. Iya. Nah, ini untuk emergency, Pak. Emergency, Pak. Nah, ini untuk emergency, Pak. Ini adalah benda-benda yang lebih safety. Sudah ada emergency-nya, seperti ini. Nah, ini sudah ada emergency-nya juga. Dia sangat-sangat safety. Dan di sini sudah ada indikator angin. Iya. Ini untuk men-setel, apa? Untuk hotel angin, tekanan angin. Tekanan angin. Yang dihasilkan atau yang masuk ke dalam, Pak. Nah, yang mau dipakai. Yang mau dipakai. Nah, di sini juga dilengkapi piston juga. Iya, nih, Pemirsa. Betul. Nah, berarti kita langsung menuju ke sini, Pak. Iya. Nah, di sini ini banyak kabel juga, Pak. Oke, Pak. Ini fungsinya untuk apa saja, nih? Nah, ini nih, maksudnya, nih. Nah, ini untuk kayak ibaratnya... Semacam? Semacam pistol juga. Oh, pistol juga. Untuk menarik. Saya nyalain aja, Pak. Berarti ini untuk membuka. Mungkin membuka ini, Pak. Betul. Katup yang ada di sini, ya. Oke, boleh dibuka. Nah, seperti ini. Kita pencet. Oh, betul. Berarti dia untuk pengisian membuka katup. Pemirsa, nih, Pemirsa. Sekali lagi, tuh, nggak, Pak? Hmm, jadi dia langsung naik, ya, Pak. Iya. Oh, ini berapa banyak, nih? Dia pasti nutup lagi. Oh, untuk membuka keran yang ada di sini, ya, Pak. Betul. Oke, berarti... Nah, dia untuk membuka yang di dalam sini. Untuk bahan yang mau turun. Hmm, oke. Ini, kan, posisinya ketutup. Iya. Nah, kalau kita pencet, dia kebuka. Dia dari atas, dia ke sini, ya. Nah, kita lihat dari atas, Pak. Oke, habisnya ini langsung dilihat. Wah, iya, Pak. Saya pencet, ya. Itu ketutupan. Boleh. Wah, iya. Kayak gitu, ya. Oke. Dia langsung membuka, seperti itu. Nah, dia fungsinya ini untuk membuka atau mengeluarkan bahan yang ada di corong. Di corong. Atau di dalam sini, nih. Balanya, nih. Nah, ini balanya juga cukup besar, ya, Pak. Kurang lebih berapa liter, ya, Pak? 10 liter. 10 liter atau 15 liter, ya, Pak? Mungkin, mohon, Pak. Oke. Nah, ini untuk keluarnya bahan, ya, dari sini, Pak, misalnya. Jadi, untuk kemasannya atau botolnya bisa kita sesuaikan dari corong yang ada di sini. Hmm. Oke. Nah, di sini. Nah, ini juga dia membuka katuk ini. Apa? Dan di dalam sini juga menggunakan angin. Ya. Dia jadi semuanya serba hidrolik, ya, Pak. Hmm. Makanya dia watt-nya kecil. Makanya dia watt-nya kecil. Makanya dia harus dibantu dengan kompresor. Tapi, pembelian mesin ini tidak mendapatkan kompresor. Jadi, pemirsa harus siapkan dulu kompresornya di rumah. Hmm. Ukuran kecil juga bisa, ya, Pak? Bisa. Kalau bisa, sih, lebih besar. Tengah HP. Contohnya kayak ini yang paling kecil, Pak. Oh, iya, itu yang paling kecil. Kalau bisa, kalau untuk mesin seperti ini, kalau kita kerdanya kontinu, lebih besar, lebih bagus, ya, Pak. Besar. Jadi, tidak harus menghidupkan, matikan kompresor. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Nah, sudah kita bahas semua, nih. Nah, di sini juga ada, ini apa, Pak? Itu pengunci. Oh, berarti ini bisa dilepas semua? Bisa dilepas semua. Nah, jadi pemirsa ini untuk membersihkannya juga mudah. Hmm. Jadi, tinggal dibuka seperti ini. Nah, ini bisa dilepas. Ya. Sangat mudah. Kalau saya buka, nanti copot semua, nih. Ini bisa dibuka. Dan di sininya juga bisa dibuka, nih, pemirsa, nih. Nah, ini bisa dibuka juga, seperti ini. Nah, jadi untuk membersihkannya, bisa seperti ini. Bisa dibuka. Jadi, ini juga bisa, yang semua yang ada ininya juga bisa dibuka. Ya. Yang ada pengunci seperti ini. Nah, jadi cara memasaknya juga mudah sekali. Tinggal kita seperti ini. Nah, ini kita kendorkan dulu, agar memuat. Nah, jangan lupa kita kencangkan lagi. Nah, kecil, nih. Nah, jadi untuk mengencangkan itu sangat mudah, ya, Pak? Sangat mudah, Pak. Tidak harus pakai kunci. Betul. Pakai tangan cukup. Pakai tangan saya cukup. Nah, ini sudah kencang, karena dia sudah, Dia juga di sini juga mendapatkan, apa? Ada sil-silnya juga, ya, Pak? Silasara juga. Jadi, dia tidak akan bocor atau keluar airnya, yang dari sabungan-sabungan di sini, nih. Betul, Pak. Nah, jadi cara-cara proses keberisiannya juga dia harus dibuka. Dan ini juga bisa dibuka, ya, Pak? Bisa. Bisa juga dibuka. Ini juga bisa dibuka pakai kunci nanti. Nah, untuk mesin ini, dia mendapatkan, nah, ini, Manual book. Ini, dari mesin filling cairan atau paksa ini. Iya. Dengan tipe MSPFL3000. Betul. Dia mendapatkan manual book. Nah, ini pasti. Setiap pembelian mesin di Maxindo mendapatkan manual book. Ini, Pak Mirsa. Oke? Dan dia juga mendapatkan, ini, Pak Mirsa. Setiap pembelian mesin di Maxindo itu bergaransi. Nah, dia mendapatkan kartu garansi, selama garansi servis selama satu tahun di luar spare part. Nah, pembelian saya, jadi mendapatkan garansinya. Oke, dan juga kelengkapan-kelengkapan dari mesin filling ini, ya, Pak? Iya, Pak. Dia ada apa aja, ya, Pak? Nah, dia ada seal. Ada obeng. Ada obeng. Ini sudah mendapatkan obeng, pembelian saya. Seal juga ada. Untuk membuka mesinnya. Nah, ini ibaratnya kayak serb. Iya, berarti dia dapat spare-nya, Pak. Spare-nya. Spare-nya. Nah, pembelian saya, dia dapat spare-spare-nya. Ini untuk seal-silnya ada. Ini untuk yang besar, di sini. Yang setengah, mungkin yang di depan. Yang ini, yang di dalam sini, ya, Pak? Iya. Nah, ini dalam sini, ya, Pak? Iya. Ini untuk karat seal-nya. Dia juga mendapatkan seal-nya juga. Dan juga ini, ya, Pak? Nah, ini juga untuk angin yang di sini. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada atau macet, atau sudah mampet, ya, Pak? Jadi bisa ditukar, diganti dengan yang ini. Dengan spare-nya. Baru yang baru. Nah, dia juga didapatkan sensor juga, nih, Mirsa. Sensor untuk spare-nya. Dia mendapatkan sensor spare. Dan juga kunci-kunci air, ya, Pak? Iya. Banyak, Pak. Sini ada kunci-kunci air. Oke, dan juga ada seal-seal juga. Jadi, komplit. Untuk spare-nya dia komplit sekali, Mirsa. Jadi, jangan bingung. Misalkan kalau ada kerusakan atau kendala, Jadi, tinggal diganti aja spare-nya. Atau bisa hubungi nomor temen teknisi-teknisi cabang, atau tempat pemirsa membeli mesin. Jadi, nanti bakal dipandu oleh teknisi kami untuk cara penggunaannya. Dan juga kita bisa training-kan, ya, Pak? Betul, Pak. Kalau misalkan kita masih bingung cara menggunakannya, kita juga bisa training-kan mesin-mesin ini dengan teknisi yang ada di Maxindo. Betul. Oke, jika pemirsa ingin memiliki mesin ini, pemirsa bisa telpon nomor di bawah ini. Atau pemirsa bisa kunjungi web kami di www.maxindo.com Karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Pemirsa diskon 5% waktunya cuma 2 hari. Jadi, siapa cepat dia dapat. Hasinya ini sangat-sangat membantu usaha-usaha pemirsa di rumah untuk berbagai macam pengemasan bahan cairan. Betul, Pak. Oke, untuk selanjutnya kita langsung praktek atau gimana, Pak? Kayaknya ada yang mau lewat dulu, Pak Ria. Kayaknya ada yang mau lewat dulu, Pemirsa. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah yang lewat ini, kita akan kembali. Tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Solusi untuk Anda yang ingin usaha es krim dengan hemat dan menguntungkan. Mesin es krim 3 kran Maxindo Dengan harga yang hemat dan murah, mesin ini sangat cocok untuk Anda. Mesin terbuat dari stainless steel, lebih kokoh dan higienis. Dilengkapi dengan mikro komputer, serta tampilan LCD untuk mengukur kepadatan es krim. Efisien, praktis, lebih cepat dingin dan mudah dioperasikan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Dapatkan peluang kesuksesan berbisnis jajanan populer kue ikan alias taiyaki yang otentik ala Jepang. Dengan menggunakan mesin wafal taiyaki dari Maxindo, terbaik dalam menghadirkan mesin usaha dengan performa maksimal. Tipe MKS V6 gas dengan model kue taiyaki mulut tertutup. Dengan fitur-fitur terbaru untuk menghasilkan kreasi kue ikan taiyaki yang berkualitas dan menggugah selera. Material mesin dari bahan berkualitas, panggangan anti lengket, dengan desain cetakan dua sisi yang lebih detail. Sehingga membuat bentuk taiyaki lebih sempurna dan menarik. Dapat memasak hingga enam kue ikan sekaligus. Fleksibel digunakan di dalam dan di luar ruangan. Konsumsi gas lebih hemat energi. Mudah digunakan dan dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau mengisi produk cairan dalam kemasan botol dengan komposisi yang akurat dan tepat? Maxindo memberikan solusinya dengan mesin piling cairan otomatis tipe MSPF60. Mudah dalam melakukan pengisian aneka produk liquid. Seperti cairan, farfum, dan produk lainnya dalam bentuk liquid. Mudah, cepat, dan akurat. Menggunakan teknologi peristaltik yang menjadikan pengisian poluma cairan lebih tepat. Mesin dari bahan berkualitas yang berstandar. Konsumsi listrik yang hemat. Dilengkapi dengan panel pengatur yang dapat digunakan untuk mempermudah sistem kerja mesin. Bisa dioperasikan dengan sistem jeda. Dapat juga digunakan untuk penelitian dan fasilitas laboratorium. Mudah untuk digunakan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Untuk efisiensi produksi di bidang agroindustri pasca panen. Gunakan mesin agrowindo, top quality brand dalam mesin-mesin pertanian di Indonesia. Mesin hammer mill agrowindo tipe AGR HMR20 berfungsi memproses aneka biji-bijian bahan kering pada berbagai ukuran. Seperti jagung, singkong, beras, herbal, kedelai, dan bahan-bahan lainnya. Diproses menjadi tepung untuk aneka macam kebutuhan produk pasca panen. Material mesin dari bahan besi berkualitas tinggi, kokoh, awet, dan antikarat. Menggunakan teknologi operasional dari motor listrik bertenaga 3 HP berkecepatan 2600 RPM. Kapasitas produksi mencapai 200 hingga 300 kg per jam secara kontinu. Fitur penyaringan dalam dua jenis ukuran halus dan kasar. Dilengkapi dengan saluran inlet, outlet, serta blower untuk udara melancarkan proses produksi. Hasil penepungan akan langsung keluar dalam hitungan detik. Investasi yang menguntungkan untuk usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pembuat kon dan mangkuk es krim tipe MKSC C14 dari Maxindo. Dengan daya listrik 1750W, mesin ini sangat cocok untuk Anda yang ingin usaha es krim. Mesin ini terbuat dari bahan yang berkualitas dan kokoh. Bodi mesin terbuat dari bahan stainless steel, plate terbuat dari teflon non-stick anti lengket. Dilengkapi dengan temperatur kontrol dan saver sehingga memudahkan Anda mengontrol waktu memasak. Mesin ini juga dapat membuat wadah dalam bentuk kerucut ataupun mangkuk. Sehingga sangat membantu dan menambah variasi usaha es krim Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda butuh produksi kelapa parut yang berkualitas untuk di rumah tangga atau menunjang usaha skala kecil. Jangan ragu lagi untuk menggunakan mesin pemarut kelapa mini dari Maxindo. Tipe PRT25, bekerja dengan tenaga listrik yang lebih hemat dan dapat digunakan memproduksi kelapa parut secara kontinu. Hasil lebih berkualitas dan lembut. Selain kelapa parut juga digunakan untuk memarut aneka bahan lainnya seperti ubi, singkong, kunyit, temulawak, wortel, bahkan daging, ataupun bahan lainnya yang memiliki tekstur bisa diparut. Material mesin terbuat dari stainless steel kokoh dengan design yang elegan. Pengoperasian sangat halus dan tidak berisik. Mudah untuk dibawa kemana-mana. Motor listrik berkualitas. Menggunakan roll parutan yang didesain dengan struktur sangat rapat sehingga hasil lebih memuaskan. Hasil parutan akan terkumpul pada suatu sisi dan tidak tercecet. Mudah untuk digunakan dan dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Anda miliki usaha produk cair kemasan botol? Mesin ini sangat cocok untuk Anda. Penutup botol portable Maxindo. Dengan mesin ini Anda dapat memasang penutup botol dengan mudah. Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai botol dengan tutup bulat. Botol Anda tidak akan rusak karena mesin ini akan berhenti secara otomatis jika tutup botol sudah maksimal. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya perusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas. Mesin Maxindo telah teruji. Digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha. Menggunakan teknologi termutakhir. Dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Halo, 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 Halo Maxindo. Kembali lagi bersama kami dalam acara Halo Maxindo. Oke, baik pemirsa. Nah, tadi kita sudah menjelaskan. Kalau lebih detail ya Pak. Betul. Tentang mesin ini. Nah, mungkin ada pemirsa di rumah yang baru gabung. Oke. Jadi belum tahu ini mesin apa. Kedugunannya untuk apa. Dan cara proses kedua itu seperti apa ya Pak. Oke, siap. Oke, untuk mesin ini mesin apa ya Pak? Ini untuk mesin piling cairan, Pak. Piling cairan dan pasta ya Pak. Dan pasta. Piling cairan dan pasta. Dengan tipe apa ya Pak? Dengan tipe MSP FL3000. MSP FL3000. Jadi dia tipe MSP FL3000. Dia masuk kategori pengemasan jadi Maxi Pack. Jadi Maxi Pack. Oke, untuk bahannya tersendiri Pak. Dari mesin ini bahannya menggunakan apa nih? Dia stainless pool palingnya. Stainless pool. Nah, karena dia buat makanan. Dia karena untuk makanan atau minuman atau bahan makanan. Dan juga dia bisa juga pakai untuk selain makanan juga bisa. Bisa. Jadi bisa. Seperti kayak lotion. Seperti kayak lotion. Terus sampul. Sampul. Dia juga mungkin. Yang manting cair. Ya, minyak-minyak juga bisa ya Pak. Bisa. Misalnya minyak kaya putih atau minyak telon. Bisa juga. Jadi ini untuk pengemasan bahan cairan atau pasta. Betul. Oke. Dan dia menggunakan watt bar Pak. Dia dengan watt 40 watt. 40 watt. Misalnya jadi mesinnya besar sekali seperti ini. Tapi wattnya cukup kecil. Cuma 40 watt saja. Jadi ini benar-benar cocok banget nih. Untuk usaha-usaha penyusaha di rumah yang membutuhkan mesin filling ini. Atau filling cairan. Tapi wattnya kecil, jangan bilang wattnya kecil. Karena dia kan pakai hidrolik. Oh iya. Jadi kita butuhkan kompresor. Itu juga menggunakan watt juga ya Pak. Iya. Nah, menggunakan listrik juga. Karena ada kompresor juga kan. Pak milisnya, oh wattnya kecil nih. Iya. Jadi cuma langsung aja ya. Iya. Tapi dia tidak hanya menggunakan listriknya. Jadi listriknya cuma untuk on-off saja. Untuk indikator-indikator. Untuk indikator-indikator yang ada di sini. Nah, untuk cara kerjanya ini. Jadi proses kerjanya dia dibantu oleh kompresor. Betul. Atau hidrolik. Atau hidrolik. Jadi dia setiap pembelian mesin ini tidak mendapatkan kompresor. Jadi pemirsa di rumah harus menyediakan kompresor di rumah. Betul. Jadi kompresornya untuk kapasitas yang kecil saja bisa. Satu HP bisa. Satu HP bisa. Tapi dia sedikit-sedikit pasti menyala untuk mengisi angin. Betul. Kalau bisa yang lebih besar. Jadi agar lebih banyak lagi. Angin yang banyak. Nah, untuk settingan-settingan di sini Pak. Ini kan untuk settingan apa saja nih. Nah, ini untuk output angin. Output angin. Oke. Jadi dia di sini untuk settingan output angin. Nah, ini fungsinya untuk mendorong piston. Mendorong piston. Nah, maju mundurnya. Nah, maju mundurnya. Terus. Dia tinggal diputar saja Pak. Ya, tinggal diputar saja Pak. Ya, tinggal diputar saja Pak. Dia semakin ke atas semakin cepat. Semakin ke atas semakin cepat. Jadi kalau semakin kita ke sini. Dia semakin agak lambat. Kalau misalkan semakin cepat dia biasanya tendangan keluar bahannya itu lebih kentang. Betul Pak. Nah, jadi boler potensi akan muncrak atau luar. Luar gitu. Nah, oke. Nah, untuk dia di sini sudah ada plus settingan. Nah, ini untuk anginnya di sini. Nah, dan di sini ada piston. Piston. Pistonnya di sini dia untuk mendorong bahan atau angin. Betul. Nah, dan di sini untuk luarnya bahan. Nah, di sini juga ada katup. Nah, ini juga fungsinya untuk membuka katup yang ada di sini. Nah, jadi dia langsung keluar lewat sini. Iya. Nah, oke. Luarnya di sini bahannya. Dan di sini untuk tombol-tombol setelan apa nih Pak? Ini untuk setelan angin. Setelan angin. Nah, di atas sini apa? Mengatur di sini ya Pak Rizal? Mengatur. Ada indikator ya. Ada indikator. Jadi untuk keluar masuknya angin bisa di setel di sini. Iya. Bukan keluar masuknya angin. Apa tuh? Tekanannya. Tekanan angin. Iya, tekanan anginnya. Inputnya. Inputnya. Oke, tekanan angin inputnya. Nah, dia bisa diatur di sini nih. Ini bisa. Jadi kalau mau atur tinggal kita angkat dulu seperti ini. Kemudian kita putar. Iya, ada arahnya kok. Ada arahnya. Jadi ada flush, ada tolok ya Pak. Nah, atau ketutup. Jadi misalkan selalu sudah kita setting, tinggal kita pencet lagi. Nah, dia akan mengunci. Nah, misalnya juga ada tombolnya Pak Rizal. Oke, ini tombol apa nih Pak? On off. On off. On power. Power. Nah, ini posisi off. Ini kita nyalain, dia pasti nyalah. Opernya lah. Oh, alam. Nah, ini untuk apa nih Pak? Nah, kalau ini untuk proses. Proses. Dia bisa otomatis sama manual. Oh, bisa otomatis dan manual. Nah, kalau kita pakai manual, kita menggunakan pedal. Nah, seperti ini. Oke, dia menggunakan pedal. Seperti itu. Seperti ini. Kalau otomatis dia tampal pedal. Otomatis tampal pedal, tinggal langsung keluar sendiri. Betul. Nah, kalau tombol ini emergency. Atau stop. Atau stop. Jadi seperti itu. Ya. Nah, dan di sini untuk settingan. Settingan untuk ukuran. Settingan untuk ukuran. Nah, ini kita sudah setting kurang lebih 250 mili ya Pak? Betul. 250 mili. Di sini pemirsa ya. 250 mili. Karena kita ada botol. 250 mili. Dan nanti kita akan coba untuk yang 3000 ya Pak? Atau 3 liter. 3 liter. Nah, cuma kita adanya di tempatnya. Wadahnya itu 5 liter ya Pak? Dan kecil ya. Nah, 5 liter. Oke. Nah, ini dia juga sudah seperti ini. Dan untuk proses pemberisahnya juga pemirsa mudah sekali. Betul. Tinggal kita buka seperti ini aja. Nah, ini kan di sini ada wadah kuncinya. Ada kuncinya. Ada pengunciin. Di sini tinggal dibuka. Nanti tinggal copot. Juga mudah banget. Betul. Dan di sini semua dilengkapi sil-sil karet sil. Nah, untuk lebih aman lagi dan tidak bocor. Nah, ini untuk wadahnya dia kurang lebih dia berapa nih? 15 liter ya Pak? 15 liter. 15 liter lah. Nah, ini juga banyak banget. Dan juga berbahan stainless juga. Nah, ini juga dilengkapi spare-spare pack. Nah, ini mendapatkan spare pack juga di sini. Sil-sil. Silnya juga dapat. Terus juga dapat sensor juga. Sensor ada. Sensor juga dapat. Pokoknya dia lengkap untuk spare-spare nya ada. Jadi, nggak usah khawatir Pak. Nggak usah khawatir. Jadi, misalkan. Kalau di sini sudah habis, kita juga jual. Kita jual. Berarti misalkan saya belum beli ini nih. Ada kendala. Berarti saya harus kembali. Kemaksindo. Kemaksindo. Kalau belinya dimaksin. Kalau belinya dimaksin. Spare packnya juga lengkap dimaksin. Pasti Pak. Karena kita ada garansi 1 tahun. Oke. Berarti benar-benar. Di spare packnya Pak. Benar-benar sangat-sangat. Bagus sekali ya Pak. Maksindo Pak. Jadi, kita selain membeli mesin. Juga kita menudahkan spare packnya juga. Karena di Maksindo doang ada garansi service Pak. Iya betul. Karena hanya di Maksindo bergaransi service selama 1 tahun. Betul. Di luar spare pack. Jadi, kalau misalkan membutuhkan spare pack yang ada di dalam mesin ini. Juga langsung order di Maksindo. Oke. Nah, tidak menunggu lama lagi Pak. Lagi pemirsa dulu sudah penasaran. Kemudian kita akan mempraktekan dengan air ya Pak. Dengan air sirup. Sirup. Dibuka dulu Pak. Oke Pak. Saya akan tuang. Oke. Nah, ini sudah saya buat. Ini kalau contoh untuk buat minuman ya Pak. Ah, segar banget ya Pak. Nah, ini sangat-sangat segera Pak. Ini untuk minuman. Kayak minuman kemasan. Jadi, tinggal kita. Dan juga di sini ada. Kita tuang juga. Ini tergantung menyelesaikan rumah nih. Mau yang apa atau madu bisa. Madu bisa. Jadi juga dia selain bahan makanan. Ini juga bisa digunakan untuk yang lainnya. Oke. Sudah cukup. Baik, Mesa. Nah, sekarang kita langsung mempraktekan mesin ini. Oke. Nah, kita akan praktekan. Oke Pak. Nah, ini kita udah setting. Nah, ini untuk ukuran botolnya 250 mili ya Pak. Oke. Nah, ini settingannya segini. Settingan segitu ya Pak. Oke, siap. Kita pakai manual. Harus menggunakan pedal. Pedal. Oke, kita tekan. Nah, lihat dong. Nah, ini 250 mili. Coba satu lagi Pak. Satu lagi. Karena kalau kita menggunakan mode otomatis, kita harus cepat-cepat. Betul. Memindahkan botolnya ya. Jadi kalau kita cuma berdua, kurang ya Pak. Oke, langsung Pak. Nah, ini bisa dilihat. Satu lagi Pak. Ini bisa. Bisa dilihat. Nah, tiga botol selama semua. Boleh satu lagi Pak. Oke, siap. Nah, sudah. Kita bariskan di sini. Empat botol. Ini tinggal kita tutup. Ini. Nah, kemasan ini. Nah, piling ini juga menggunakan speed ya Pak. Oh, dia ada speed juga Pak. Nah, 30 botol per menit. 30 botol per menit ya Pak. Jadi, kita biasanya kalau mau menggunakan ini, kita harus duduk. Dan juga ada tempat wadah untuk memindahkan. Nah, dan juga. Dia sistemnya pasti otomatis. Kalau. Jadi, sistemnya otomatis. Jadi, sistemnya otomatis gitu. Saya misalkan, saya di sini untuk mengisi. Nah, dan di sini, salah satu orang untuk menutup botol. Betul. Agar tidak tumpah. Dan untuk memindah-mindahkannya ya Pak. Iya Pak. Nah, jadi ini ditutup-tutupnya. Tinggal ditutup seperti ini saja. Dan juga kita untuk penutup botol ada ya Pak. Ada Pak. Ada. Di masing-mindah itu ada untuk menutup botol. Jadi, seperti itu. Seperti itu. Ini hasilnya benar-benar sangat bagus. Dan pas ya Pak. Karena ini benar-benar untuk 250 mili. Nah, jika kita menjual minuman. Misalkan kopi ya Pak. Kopi yang 250 mili. Nah, ini juga bisa menggunakan feeling ini. Nah, ini hasilnya benar-benar bagus sekali. Oke. Benar-benar bagus. Nah, dari hasil mesin. Feeling cairan atau dan pasta ini. Dengan tipe MSP FL3000. Jadi, pemirsa jika ingin memiliki mesin ini. Pemirsa langsung telpon nomor di bawah ini. Atau pemirsa bisa kunjungi web kami di www.maxin.com. Karena kami akan memberikan diskon. 5% selama 2 hari. Pemirsa diskon 5% waktunya cuma 2 hari. Jadi, siapa cepat dia dapat. Betul. Langsung saja jangan ragu-ragu. Karena menjualnya sangat-sangat bagus. Ya. Jangan-sangat membantu. Sangat-sangat efisien sekali. Betul. Membantu pemirsa di rumah. Mungkin kalau kita pakai jiger. Atau belas ukur Pak. Satu-satu kan lama tuh Pak. Lama Pak. Kalau ini tinggal kita setting. Keluarnya langsung 250 mili. Atau bisa langsung ke 1 liter. Atau 3 liter. Setelah maksimalnya dia 3 liter. Oke. 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 Pemirsa. Nah, misalnya Maxindo itu mempunyai 4 komoditi. Pemirsa. 4 komoditi apa Pak? Nah, itu ada Maxindo. Maxindo. Maxipek. 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 Agrowindow. Argowindow. Dan Argowindow. Dan Argowindow. Jadi, kita ada Maxindo. Nah, untuk Maxindo itu adalah kategori mesin-mesin makanan. Nah, mesin-mesin makanan. Seperti apa Pak? Untuk pengolahan makanan. Jadi, kita ada cetak bakso. Cetak bakso. Kita ada juga cetak mie. Cetak mie. Kita juga ada pemasak mie. Pemasak mie. Waffle-waffle. Amiga waffles. Takau yaki. Pokoknya banyak. Semua untuk membuat roti juga ada. Oven juga ada. Jadi, berhubungan dengan makanan. Kata pengolahan makanan. Kita masuknya di kategori Maxindo. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah Maxipek Pak. Maxipek. Ya, Maxipek. Nah, untuk Maxipek itu adalah mesin-mesin pengelemasan. Seperti apa Pak? Seperti ini. Di pengadaan saya nih. Nah, ini dari depan saya nih mesin-mesin pengelemasan. Ini adalah label-nya di Maxipek. Ini bisa dilihat. Nah, jadi mesin pengelemasan cairan. Kita juga ada feeling yang kecil juga Pak. FK300 atau FK500 juga kita ada. Dan juga kita ada yang manuanya juga. Feeling ini. Nah, kita ada mesin string juga. Dan juga kita ada pedal sealer. Pedal hand sealer. Kita juga ada yang sekarang lagi booming itu vakum sealer. Vakum sealer. Capsular juga kita ada. Pokoknya semua lengkap. Oke. Oke, nah untuk yang ketiga yaitu adalah agrowindow. Agrowindow. Nah, untuk agrowindow yaitu adalah mesin-mesin pertanian, peternakan, dan perikanan. Seperti apa Pak? Nah, kita ada penanam benih. Penanam benih. Kita ada penanam pemotong rumput. Pemotong rumput. Nah, kita juga ada pemanen padi. Pemanen padi. Nah, kita juga ada pengupas kulit padi menjadi beras. Menjadi beras. Kita juga ada. Pokoknya macam-macam perjenis pertanian. Cetak pelet. Kita juga ada membuat kompos. Kita juga ada. Berhubungan pertanian, 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 dan perikanan. Nah, kita masukkan di agrowindow. Nah, untuk yang keempat yaitu adalah ardin. Ardin itu adalah alat-alat rumah tangga nih penirisah. Jadi, kecil. Kita ada agrow, kita ada potato, kita ada podidator yang kecil untuk bikin makanan herbal. Apa, makanan yang sehat untuk rumahan. Nah, kita juga ada. Bikin kue juga ada kita. Bikin kue juga ada. CM-2020, cetaknya manual pak. Yang kecil kita juga ada. Pokoknya, aneka tape apa sih? Fanfare karakter. Nah, fanfare karakter kita juga punya. Kita juga ada juga. Pisau-pisau ya pak. Kita pemanas. Pokoknya macam-macam. Koda apa untuk kebutuhan rumah tangga kita ada. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba lagi pak. Nih. Oke. Sekarang kita coba empat. Oke. Sekarang kita coba lagi. Nah, menggunakan botol yang sama. Nah, dengan langsung aja pak. Keukuran yang sama? Sama pak, 250. Siap. Nah, dia 250. Tetap 250. Kalau sudah setinya lepas ya pak. Iya. Nah, seperti ini. Oke. Tinggal kita tutup. Oke, siap. Ukurannya sudah setiap. Jelas. Sama. Tidak ada bedanya. Karena sudah disetting. Ukuran 250 milik. 50 milik. Jadi dia disini kan tidak ada untuk berapa milik-berapa milik. Jadi pemirsa. Jadi pertama, itu kita setting dulu. Nah. Kita lupa. Kita coba menggunakan gelas ukur. Itu namanya trial error. Trial error ya pak. Nah, jadi kita coba-coba dulu. Kalau sudah sesuai, ukurannya baru kita patentin parinya. Baru kita patentkan. Nah, kita patokin. Karena ini dia menggunakan bahan yang cair. Jadi tekanan anginnya tidak harus tinggi. Kalau dia menggunakan bahan yang agak kental. Seperti madu ya pak. Nah, dia membutuhkan tekanan angin yang tinggi. Jadi dia untuk tendangannya lebih bagus lagi. Keluarnya. Kalau misalkan anginnya kecil. Karena madu itu jenisnya kental. Leket. Jadi itu kurang. Nah, dia akan sesuai. Ya, dia akan sesuai. Karena dia ini untuk air. Jadi kita kecilkan tekanan anginnya. Nah, jika pemirsa ingin menggunakan motion ya pak. Atau madu. Nah, ini kita tinggal buka lagi. Untuk tekanan anginnya agar lebih tinggi. Betul pak. Nah, oke. Misa. Nah, oke. Sekian pemirsa ya. Presentasi mesin dari kami. Saya Rizal dari dekat saya. Rizal mal. Serta krui bertugas. Sekali mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masin dan mesinnya pemusaha sukses. Serta krui bertugas.